Oke, sudah di start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekali lagi untuk kalian. Terima kasih sudah hadir ya di acara training kita ini. Ya, sebetulnya memang training ini diadakan lagi supaya untuk merefresh. Seperti yang kita ketahui bahwasannya besok hari Kamis kita sudah official menggunakan sistem baru yaitu AdLink dan si Akat. Ya, jadi yang namanya sekarang kalian masih menggunakan Google Meet, mengajarnya besok kita sudah harus pindah, move to AdLink. Oke, untuk memperlancar mungkin biar teman-teman yang mendengarnya lebih jernih, teman-teman sekalian mungkin bagi yang belum mute untuk di-mute dulu ya. Supaya kita tidak terhambat dalam proses ini. Dan di sini kita sifatnya untuk refreshment aja, untuk menyegarkan lagi ingatan yang kemarin terakhir disosialisasikan. Sekarang Miss akan jelaskan. Oke, sebelumnya perkenalkan Miss adalah Jati Parasayu, Miss Jati. Miss dari Asisten Kaprodi dari Tourism Business Faculty. Di sini Miss akan mencoba menjelaskan secara singkat dan secara inti-intinya aja yang kalian perlukan nanti ketika dalam proses memulai belajar atau join seperti kalian menggunakan Google Meet kemarin. Tapi sekarang kita menggunakan AdLink. Oke, sebelumnya Miss akan share dulu link-nya. Oke, moment. Apakah kalian di sini mungkin ada yang beberapa sudah mencoba join menggunakan AdLink dan Zoom ya? Atau ada yang belum coba sama sekali? Saya belum coba sama sekali. Saya belum ya. Saya belum coba sama sekali. Saya juga belum. Saya pernah login. Baru login. Baru login. Tapi nanti Miss sarankan setelah training ini, sangat Miss sarankan supaya besok tidak lama membukanya agak-agak. Jadi, kalau misalnya ada trouble, bisa kita temukan terlebih dahulu. Tidak di hari hanya. Bentar, ini tadi link-nya. Ya, Reza Pahlevi sudah bisa. Good job. Nah, di sini sudah ada di chat box link yang nanti kalian ke depannya akan sangat perlukan sebagai mahasiswa-mahasiswa LSPR. Tetapi untuk saat ini, kalian bisa fokus ke AdLink ya. Link yang namanya AdLink. Nah, kemarin terakhir sosialisasi kan nama link-nya itu AdLink. Betul ya? LSPR.AdLink. Nah, sekarang diganti menjadi online-station.lspr.edu. Jadi, biar kalian lebih familiar. Seperti itu menggunakan link tersebut. Karena sebelum-sebelumnya kita juga menggunakan Google Meet namanya online-station.lspr. Tapi sekarang namanya online-station.lspr ini akan otomatis menarik atau masuk ke dalam AdLink. Oke, mungkin kalian sambil mem-training bisa kalian coba juga langsung ya. Oke, di sini mem dibantu assist sama student mem dari Hospitality Zaza. Ada di sini Zaza? Ya, mem. Oke, Zaza boleh present. Oke, jadi tadi kita mem sudah coba bagaimana tampilan dari tampilannya student. Nah, tadi Zaza sudah coba di kelasnya mem. Dan itu lumayan istilahnya ada yang lancar, ada yang istilahnya sudah bisa langsung. Nah, mem saranin juga karena AdLink ini kita menggunakan Zoom. Ya, jadi AdLink itu seperti wadah. Nah, tampilannya seperti itu. Jadi, ketika kalian mau... Oke, Zaza boleh log out dulu. Jadi, biar dari awal teman-temannya melihat. Oke, keluar dulu. Oke, jadi di sini kalian bisa masukkan username dan kata Sandi. Username-nya itu yang sudah diberikan yaitu, yes. Di sini ada Miss Cynthia. Username-nya adalah NIM kalian. Oke. Nah, di situ password-nya adalah tahun, bulan, lahir. Di mana tahunnya itu year, year, year. Oke, memang akan. Empat kali bulan, month, month. And baby. Yes. Kayak begini formatnya. Oke. Kalau kalian sudah bisa masuk login and then just klik masuk. Oke, apakah sudah ada yang sudah bisa join? Sudah masuk? Sudah, Miss. Ya, aman ya? Sudah, Miss. Oke. Kalau misalnya ada trouble, nggak bisa. Miss, ini nih saya tidak bisa link in. Aku ke dalam add link-nya. Please drop di chat box. Nanti akan kita cari. Miss, maaf Miss. Saya mau tanya. Iya. Itu email dan nomor handphone diisi atau nggak usah, Miss? Email dan nomor handphone. Oh, itu kalian berarti baru buka pertama kali ya? Itu yang tapi profile, yes. Itu perlu banget. Oh, itu diisinya? Diisinya email pribadi atau email LSPR? Akan lebih baik LSPR. Oke, makasih Miss. Yes, sama-sama Daniel dan Johan. Oke, sudah dilengkapi profilnya. Ya, nanti kalau profile kalian bisa klik lagi kalau sendiri nanti untuk di step terbisa ya. Permisi, Miss. Tapi saya belum bisa masuk. Katanya username-nya tidak ada. Username? Username atau password-nya tidak ada. Iya, Miss. Saya juga nggak bisa, Miss. Oke. Iya, nggak bisa. Bagian yang tidak bisa mungkin bisa drop name kalian dan password kalian, nama kalian di sini. Biar nanti bisa kebaca. Sorry, sorry. Tadi aku juga nggak bisa. Coba kalian hapus at LSPR edunya tulis name kalian aja. Enggak, ini udah ditulis name-nya doang. Oke. Miss, ini bisa di-download kan aplikasinya? Yes, bisa. Ini yang belum bisa ditulis ini di dalam chat? Chat box. Oke. Bisa ditulis dalam chat box, nanti akan kita follow up. Oke. Ini langsung masuk aja atau perlu daftar lagi, Miss? Yang mana? Ya, karena aku download. Buat yang pertama kali ini email-nya pakai LS atau apa, Miss? LSPR. Iya, karena aku baru download, terus ada daftar sekarang sama masuk. Book itu aku daftar sekarang atau masuk, Miss? Baru download, kamu lalu handphone atau laptop? Aku dari handphone, Miss. Oke. Feba, tolong dari laptop dulu ya. Nanti kalau misalnya ada keperluan lain, baru kita lewat aplikasi. Jadi ikutin dulu. Literally, seperti. Persis ya, Miss. Maaf, Miss. Saya mau tanya lagi. Itu kalau misalkan, misalkan ini udah bisa ya, Miss ya. Terus saya pakainya di satu device doang, misal iPad. Itu nggak apa-apa kan, Miss? Iya, nggak apa-apa, Johan. Oh, ya. Makasih, Miss. Thank you. Oke. Sampai sini dulu ya. Kita perhatikan yang melalui PC dulu ya. Atau laptop. Oke. Jadi ini tampilannya ketika kita menggunakan sebuah komputer atau laptop. Oke. Ketika kalian nanti ada tadi pertanyaan bagaimana menggunakan handphone, ya itu nanti. Jadi kita fokus dulu untuk yang tampilan di laptop atau komputer. Nah, ketika kalian sudah melengkapi profile, dan kalian klik next, nanti tampilannya di home-nya seperti ini, yang sudah Zaza tampilkan di depan tampilan screen kalian sekarang. Nah, baik. Satu-satu ya. Sebelah kiri ini ada tulisan kelas akademik. Itu adalah kelas-kelas yang student atau kalian miliki. Oke. Nah, apakah sekarang kalian ada tulisan kelas akademiknya atau masih kosong? Udah ada, men. Kosong Miss. Kosong Miss. Adanya kosong akademik. Iya, udah ada Miss. Oke. Kosong Miss. Oke. Ada Miss. Ada ya. Nah, ada. Kenapa sih kok ada yang ada dan ada yang tidak? Nah, kalau yang tidak ada kelas akademiknya, berarti dosen tersebut belum mensinkronize. Jadi kalian tidak perlu khawatir, yang kelas akademik itu adalah tugasnya dosen tersebut untuk mensinkronize agar masuk ke dalam addlink kalian. Oke. Tapi ketika bagaimana Miss, nanti kalau hari H di kelasnya itu tetap masih tidak ada. So, the president class harus kontak dosen tersebut. Tolong ya. Oke ya. Nah, jadi kelas akademik adalah kelas yang timbul ketika kalian saat itu ada kuliah, mata kuliah kalian. Nah, kalau sebelah kanan itu jadwal kalian dalam satu minggu itu. Coba mungkin Zaza coba lihat. Nah, sekarang hari ini hari Rabu. Jadwalnya Zaza, Kalianur Aziza ini, ada sosial di ada F&B service. Itu jadwal hari ini. Coba yang Kamis di klik. Ada apa aja, Zaza? Yes. Besok rupanya ada jadwalnya ORCOM, Organisational Communication, dan Reputation and Risk. Nah, ini adalah jadwal. Jadi, kalian mau lihat, oh besok saya kuliahnya apa aja ya. Itu bisa lihat di sebelah kanan. Tapi, untuk memulai kelas, kalian lihat di akhir tadi kelas akademik. Oke, sampai sini dipahami dulu? Pahami. Oke. Boleh ke atas? Paham, Mem. Boleh ke atas dulu? Paham, Mem. Miss, saya paham ya, Miss. Kenapa, Johan? Itu kan katanya kan kita hari Jumat tuh nggak ada kelas. Itu gimana ya, Miss ya? Soalnya, kelas saya Jumatnya waktu pas Jumatan gitu, Miss. Itu gimana ya? Sebenarnya, maksudnya kamu ada kelas, tapi pas Jumatan gimana? Kelasnya tuh mepet sama Jumatan, emang hari Jumat emang ada kelas atau gimana, Miss? Maksudnya kan katanya waktu dulu penyuluhan tuh katanya Jumat nggak ada kelas. Itu gimana, Miss? Oh, oke. Kalau untuk meter tersebut nanti akan kita bahas nanti ya, lebih ke masing-masing subjek tersebut lah. Kebiasaan. Oh, ya, Miss. Miss. Saya, Greta. Saya mau tanya. Kan kalau misalnya masuk ke Adlink bisa login dari siapa, kan? Terus kalau misalnya saya masuk, jadi gini, awalnya kemarin email LSP saya itu passwordnya ketuker sama teman saya. Jadi kalau misalnya saya mau masuk ke Adlink, masukin password yang kemarin atau yang ketuker itu? Yang kamu punya sekarang, yang Greta ini? Soalnya kemarin waktu yang dikasih email dari LSPR, nggak ada follow up lagi sih dari LSPR-nya. Aku cuma kayak tuker-tukeran email sama, cuma kayak tukeran password sama yang, passwordnya ketuker sama aku itu doang. Oke, Greta mungkin bisa drop di chat box. Nanti akan kita follow up lagi ya. Oke, thank you, Miss. Miss, jadi kalau misalnya mau kelas hari itu ngeceknya yang sebelah kiri, tapi kalau mau ngecek jadwal di sebelah kanan? Yes, betul. Yang sebelah kiri itu langsung nyambung ke Zoom ya berarti ya nanti? Oke, nanti akan Miss lanjut ya, can we? Oke, Miss. Tadi yang sebelah kiri apa, Miss? Sorry. Kelasnya. Ma'am mau tanya? Iya. Untuk yang kelas yang di sebelah kiri, itu kan untuk kelas mingguannya ya, Ma'am? Tapi kok kalau di appling aku, itu kelasnya satu hari di jam yang sama, Mem? Dua matko. Satu hari di jam yang sama? Iya, maksudnya hari Senin, Mem, misalkan fotografic sama epic, tapi dua-duanya sama-sama jam 10.30 sampai jam 12. Dosennya sama? Dosennya beda, Mem, tapi jamnya sama, sama-sama jam setengah 11. Oke, itu nanti mungkin akan ada update terbaru lagi ya, atau mungkin itu karena matters of gabungan kelas, atau seperti apa. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu bagaimana kamu nanti bisa, sesi ini tuh biar kalian tahu bagaimana saya bisa join ke ruang Zoom, atau nanti bisa kalian download materi, seperti itu dulu. Oke, untuk matters of detail, nanti akan bisa dikomunikasikan di tempat lain. Thank you, Ma'am. Oke, sampai saat ini, untuk kiri dan kanan udah paham dulu ya. Jadi kalau kelas akademik ini kosong, berarti dosen tersebut belum mensynchronize. Oke. Nah, bagaimana sih Miss, kalau untuk pertama yang dibutuhkan oleh kalian adalah memulai, maksudnya, kelas kalian. Atau boleh ke bawah. Zaza. Kenapa? Boleh dikebawahin? Ayo. Tampilannya. Di scroll ke bawah. Oke, stop. Nah, hari ini, Rabu ini, Zaza itu punya kelas food and beverage service. Boleh diklik kelas akademiknya yang food and beverage service, Zaza? Dua kiri. Oke, ini adalah tampilan khusus kelas hari itu. Kedua jam itu. Ya, ini khusus tampilannya. Nah, bagaimana kita untuk memulai? Nah, di sini karena sudah istilahnya sudah terlewati, berarti pertemuan telah selesai. Tetapi kalau belum, bisa kalian tinggal klik yang di tombol hijau itu, tadi itu masih berwarna biru, untuk klik mulai conference. Oke. Jadi, perlu dipahami ya. Persis di tahap yang sama, tapi cuma beda dari si tombol kliknya, karena ini selesai. Kalau belum selesai, ini tulisannya mulai conference. And then, you just click. Maaf, men. Tadi gimana? Jadi, yang di sebelah kiri, kelas akademiknya diklik, nanti langsung keluar tulisan mulai kelas. Bagian kelas akademik sebelah kiri itu, kalian pilih dulu kelasnya mau masuk kelas mana. Jam itu tuh ada kelas apa. Oke. Oke, maaf, men. Jadi, nanti setelah diklik, dia langsung keluar tulisannya ya. Oke, Zaza boleh balik lagi, klik beranda, beranda itu, kita bilang secara keseluruhan. Oke, kita ulang lagi ya. Kelas akademik sebelah kiri, kalian klik mata kuliah pada jam itu yang akan kalian masuk. Ini kayak ruang ruang kuas nih, sebelah kiri ini tuh. Nah, ketika Zaza ada kelas put and beverage, dia klik put and beverage-nya. Oke. Nah, di situ ada conference, di mana itu terhubung langsung dengan Zoom. All right. Nah, kenapa, Kak, di sini, Miss, tulisannya pertemuan telah selesai? Karena tadi kelasnya sudah lewat, sudah jam 11. Oke, nah, di sini, men tulis, Dear Class, before you join the conference, please do not forget to copy-paste your complete name to Zoom. Nah, jadi tampilannya, nanti itu kalian akan melihat bahwasannya, ada meeting ID dan password, juga nama kalian dengan lengkap. Perkimpal, di sini ada nama Adinda Triwardani, lalu ada spasi name-nya, ada spasi kode dari Adlink tersebut. Itu kalian select all, copy. Oke. diingat-ingat. Ketika di sini tampilan dari conference-nya itu ada nama kalian, meeting ID Zoom-nya, nah, bagian nama kalian itu kalian select all, kalian copy, sudah di-copy, lalu kalian klik mulai conference. Oke. diingat-ingat mulai conference. Ketika kalian sudah klik mulai conference, itu kalian akan diminta untuk melakukan nama. Nah, daripada kalian ketik-ketik, febeola, unica, blablabla, alien, nuraziza, blablabla, tolong, kalian juga, kalian tinggal paste, yang tadi kalian copy, nama kalian ditampilannya. Paham ya? Oke, ya. Sudah kalian paste, kalian tinggal klik join. That's it. Tapi catatannya, ini untuk sebagai istilahnya antisipasi. Ada misalnya beberapa laptop atau PC, istilahnya, kalian otomatis bisa langsung membuka di browser atau Chrome-nya. Tetapi ada juga dia meminta untuk kalian itu download dulu Zoom-nya. Jadi kayak untuk minta wadah dari aplikasi Zoom-nya. Jadi opini, ma'am, tips, ma'am. Bagi kalian yang ada PC ataupun nanti di laptop gitu kan, kalian download dulu aplikasi Zoom untuk menudahkan, untuk berjaga-jaga. Oke? Sampai sini dipahami. Jadi tipsnya untuk mulai conference, pastikan kalian sudah download aplikasi Zoom di PC dan laptop hari ini. And then yang kedua, ketika kalian mau mulai conference, copy semua nama kalian di situ. Namanya saja, nama dan name, itu kalian select all supaya kalian tidak perlu ngetik-ngetik. Gunanya apa sih? Supaya ter-record di Zoom-nya at link. Oke? Apakah sampai sini memulai perkuliahan, memulai conference, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah cukup dipahami? Saya mau nanya. Kan di kelas saya tadi kan udah pakai at link ini. Tapi rata-rata otomatis kebukanya di web. Tapi yang di web itu rata-rata lebih patah-patah. Kalau kita cuma copy ID sama passwordnya, terdaftar absennya juga atau enggak ya? Kalau copy ID sama passwordnya kan bisa dimasukin ke aplikasi Zoom-nya. Itu terhasil juga atau gimana? Oke. Ada tadi juga case-nya seperti itu. Kalau dia kebuka otomatis di web, itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kalian download aplikasi Zoom, itu kalian harus login-nya dengan alamat email LSPR, supaya ter-record. Mem, mau tanya dong. Yes. Tadi itu namanya nama sama name ya buat ID itu ya? Betul. ID Zoom ya, Mem? ID. Bukan ID Zoom. Nanti kalian akan lihat sendiri nama kalian dalam bentuk capital gitu. itu sudah otomatis dari add link. Nanti kalian akan kelihatan sendiri, oh ini maksudnya Mem, gitu. Misalnya Daniel, Naviande, bla-bla-bla, ada nama name-nya, itu kalian select all aja, lalu copy. That's it. Kalian tidak perlu ketik lagi ketika kalian join conference, nanti dia meminta nama, itu kalian tinggal paste aja. Maaf, Mem, saya masih bingung copy paste-nya gimana nih. Oke, jadi begini Daniel. Ketika kalian melihat tampilan mulai conference, di kolom yang warna hijau ini kan tulisannya pertemuan telah selesai. Betul ya? Karena sesinya sudah selesai, sudah lewat. Tetapi, kalau belum selesai, dia warna biru, tulisannya mulai conference. Oke, mungkin Zaza boleh end screen dulu, biar Mem melihat di posisinya, Mem. Untuk sementara, bentar ya Zaza ya. Yes, sebentar. Ma'am. Ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ya. Zoom-nya tuh harus pakai, aplikasi Zoom-nya sendiri pakai email LSPR? Iya. Berarti aku mesti daftar ulang dong, karena aku kan pakai email lain seluruhnya. Thank you, Candice. Nah, apa sudah terlihat? Sudah. Yes, nah, nanti tampilan ketika kalian itu akan memulai kelas. Ini yang maksud Mem tadi. Kalau tadi temannya yang Zaza tadi pertemuan telah selesai, karena memang kelasnya sudah lewat, tapi kalau kelas itu akan mau dimulai, tulisannya gabung conference. Yes. Tampilannya persis seperti ini. Ada ID, ada password yang kalian tidak bisa utak-atik, karena ini sudah otomatis dari atlinya. Nah, ini yang tadi maksud Mem, your name ini, kalian harus select all and then copy. So, that's why di sini ada tulisannya copy your name. Paham ya? Nah, ketika copy your name, jangan lupa di copy your name ini, copy, and then baru klik gabung ke conference. This, ini akan tampilannya ketika kalian join ke conference. Kalian tinggal paste yang tadi, nama Daniel tadi, Novi Andri, di sini bersertanya. So, you don't need to ketik-ketik lagi. Oke? Oke? Mem, mau nanya? Yes? Ini PPT yang Mem tunjukin, nanti bakal di-share nggak, Mem? PPT? Oke, boleh. Sekarang Mem stop presenting, boleh Zaza present lagi. Berarti tadi yang join conference cukup dipahami, ya? Cukup. Makasih, Mem. Tadi untuk Maksur, tadi kan ada pertanyaan, Zoom-nya itu harus pakai email LSPR atau email pribadi? Karena kan sebagian emang udah ada yang Zoom, itu boleh pakai email pribadi aja atau harus sign up lagi? Pakai email LSPR? Sepertinya sih LSPR. Jadi, semuanya harus bikin account baru, ya, Mem? Sebenarnya, coba ya. Kalau misalkan kalian, misalkan kalian sudah punya Zoom sebelumnya, nanti kalian coba sendiri, karena ini tuh kita juga masih, masih setelahnya confused ini, apakah perlu di-lockin lagi dengan LSPR lagi atau bagaimana gitu kan? Karena sebelumnya sudah ada, nah, kalian bisa coba lagi sendiri nanti. Seperti itu. Apakah saya tuh masuk benar-benar ke dalam ruang kelas yang ada di kelas saya tersebut atau saya punya link sendiri? Paham ya? Oke. Oke, Zaza, sekarang ke bawah. Ini maaf, ini saya daftar dulu atau langsung login, ya? Kenapa? Saya daftar dulu dulu atau langsung login, ya? Yang di mana di Zoom-nya? Di, enggak, di headline, eh, di-heading. Saya belum login. So, Yusmi, ya, kamu tinggal login. Langsung login aja kan, enggak usah datang. Hadija, kita lagi lewat website, bukan lewat handphone. Jadi, akan berbeda step by step-nya, ya. Tolong lewati website dulu, ya. Oke, thank you, Miss Cynthia dan Hadija. Nah, tadi sudah di sesi yang kita join conference. Masuk ke ruang meeting di mana, sorry, ruang kelas di mana di situ nanti kalian udah ketemu dosennya, nanti dosennya share materi, apa namanya, menjelaskan pemaparan seperti kalian menggunakan Google Meet sebelumnya. Oke, ketika sudah selesai kelas, and then leave meeting, leave Zoom, terus tiba-tiba dosen tersebut share materinya di add link. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, F&B chapter 3. Dear class, please find attached the materi chapter 3 for your reference. Nah, ini kalian tinggal unduh atau download. Kenapa? Emang udah ketarik apa baru saat banget? Oke, jadi nanti kalian tinggal download. Karena apa? Karena setiap dosen itu memiliki storage add link-nya terbatas. Jadi, ketika dia, beliau atau dosen tersebut sudah share, and then tiba-tiba dihapus, takutnya di sini itu juga hilang. Jadi, untuk berjaga-jaga ketika kalian menemukan notifikasi, nah, di samping profile kalian itu ada gambar lonceng ya. Bisa dilihat ya. Nah, itu adalah notifikasi. Misalnya nanti ada masuk materi ini di-share dari Miss Jati Parasayu, share F&B chapter 3. See? Bisa terlihat. Oke, jadi kalian nanti tinggal download, and that's it. Itu sudah masuk ke dalam akun kalian, data kalian. Oke, cukup dimengerti ya untuk download ini. Nah, same thing seperti assignment atau tugas. Ketika di sini dosen tersebut share tugas, misalnya untuk kelas HCM, ini ada tugas ini. And then nanti tampilannya persis sama di sini, seperti yang F&B chapter 3 assignment, kalian tinggal download. Dan kalian klik nama tugas tersebut, assignment tersebut, kalau kalian mau mengumpulkan tugas. Nanti ada diminta attachment. Sama-sama banget seperti kalian, misalnya kayak kirim email, itu ada simbol attachment. Nah, kamu tinggal upload tugas kalian. Ya. Sampai sini cukup dipahami. Halo, Mem. Mem, gimana Mem tadi? Sorry. Sorry, Mem. Tadi putus-putus di aku, jadi nggak terlalu jelas. Boleh kamu? Nggak, sebentar. Oke, Zaza boleh. Sebentar. Nah, jadi untuk tadi kita sudah masuk ke ruang kelas, ya kan, conference. Yang kedua sekarang kita untuk share materi, kalian sudah bisa download, ya kan. Istilahnya kalian tinggal lihat tampilan di add link kalian, kalian tinggal download. That's it. Semudah itu. Nah, untuk assignment, same thing seperti dosen share materi, tetapi kalian bagaimana untuk mengumpulkan tugasnya, Mem? Nah, oke. Oke, Zaza memperlihatkan kalau itu akan keluar notifikasi. Zaza boleh stop presenting dulu. Mem mau memperlihatkan kalau misalkan... Oke, apakah terlihat? Belum? Belum, Mem. Sudah, ya. Nah, jadi di sini, ketika tampilan tadi, itu kalian klik si assignment-nya, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Yang diminta, kalian harus mengupload tugas yang sudah kalian buat. Word, PDF, ataupun link. Ini dia simbolnya, upload file. And then, jangan lupa di save. Itu akan otomatis masuk ke akun dosen tersebut. Oke? Jadi, sama halnya tampilan yang seperti kalian melihat dosen share materi, same thing, dosen juga share assignment. Tetapi, ketika kalian untuk mengumpulkan tugas, kalian tinggal klik si nama sesi assignment-nya itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian jangan bingung. Di kecil ini tuh simbol dari upload tugas kalian. That's it. Oke? Semudah itu. Oke. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kita sudah masuk ke ruang kelas sudah. Terus download materi juga sudah. Terus share tugas juga sudah. Tau nanya, Ma'am. Sorry. Ya, it's okay. Siapannya? Arifah, please. Open camp, Ma'am. Open camp or not? Kenapa? Can I open camp? Yes, please. Oke, sorry. Jadi, saya mau nanya. Halo, Ma'am. Ya, Arifah. Kebetulan saya kan sudah lama di LFDR. Ya. Dan saya belum pernah buka link yang Ma'am beritahu kemarin. Eh, kemarin yang Ma'am beritahu tadi, barusan. Terus, saya nggak bisa loginnya ke sana. Karena saya tidak didaftarin. Kayak gitu. Terus gimana, Ma'am, itu? Maksudnya tidak bisa dibuka. Kamu sudah coba? Saya belum pernah buka linknya. Kan belum diberikan sama Ma'am. Jadi, saya boleh minta linknya. Supaya bisa saya buka. Oke, sudah di chat box? Sudah ada ya? Oh, ya. Nanti, Ma'am chat box aja kalau gitu ya. Sudah? Ada di chat box. Ada di chat box. Tunggu saya cek dulu. Nggak ada. Dari Ma'am jati nggak ada. Oke. Arifah, sebentar ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti kalau Arifah ada masalah, baru kita urus belakangan supaya prosesnya tidak terhenti terlalu lama. Silakan, Ma'am Jati, dilanjutkan. Oke. Untuk sesi kita hari ini, paling so far itu dulu yang perlu kalian tahu. Karena kita kan besok sudah official mau memulai ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ma'am, kalau si Akat itu gunanya untuk apa? Nah, itu hope dulu. Jadi, yang kalian gunakan hanya link at link. Yes. Yudia udah share online session.lspr.edu. Nah, kalian just klik link tersebut. Terus kalau misalnya si Akat itu fiturnya apa aja, add link itu gunanya apa aja, yang lain itu apa aja, kalian bisa istilahnya ulik-ulik sendiri untuk yang lain. Seperti itu. Nanti kalian akan menemukan, oh, ini gunanya seperti ini. At least, intinya, kalian harus tahu bagaimana join kelas, kalian harus tahu bagaimana download materi, kalian harus tahu bagaimana download assignment, ataupun upload tugas seperti itu. Itu dulu saja kalau menurut Mem. Oke? Takutnya kalau misalnya Mem jelaskan lebih banyak lagi, kalian bingung, oh, apa sih yang perlu saya lakukan besok? Kayak gitu kan? That's it. Itu aja yang tadi Mem jelaskan. Kalian itu yang perlu harus kalian ketahui. Nah, jadi saran Mem, setelah training ini selesai, please kalian coba, terutama ya di PC atau laptop kalian, mencoba add link ini. Kalian harus login dulu. Oke? Jadi nanti pas besok official mulai kelas, kalian nggak langsung, wah, gimana tadi, gimana ya? Kayak gitu. Jadi besok itu tinggal jalan saja. Mem, mau tanya dong. Yes? Itu kan batch 24, belum bisa pakai besok, berarti baru bisa dipakai week 4 ya? Week 4? Nah, batch 24 belum bisa. Kamu sudah coba? Udah, soalnya baru kayak ada suatu matku gitu doang, dan itu masih kosong gitu. Iya, Mem. Yang di kelas akademik sebelah kiri tadi? Iya. Kosong? Bagaimana? Postingan ini, bukan. Yes, itu karena tadi Mem bilang, jelaskan di awal, bahwasannya kalau kelas akademik itu masih kosong, bukan berarti kalian tidak memulai kelas dengan netlink, kalian tetap menggunakan netlink, tapi dosen tersebut belum meng-sinkronisasi kelas itu ada di akun kalian. So, that's why kalian semua disini kan presiden kelas. Nah, kalian bisa komunikasikan ke dosen tersebut. Apa? Ibu, ini kita kelasnya belum disinkronis, jadi tidak timbul di atlink kita. Berarti jadwal yang di email sama akademik kan dibilangnya sampai week 3. Berarti berarti mulai besok udah mulai makanya yang ini dong? Jadwal yang di email sama si akademik didiamin aja. Yes, jadi kalian besok official menggunakan atlink ini, online station.laskar.id Jadi, jadi gini ya, memang kan kayak aku tadi kan pas buka yang di akademik itu baru satu, yang general english. Jadi nanti aku terus nge-contact ke dosennya untuk mensinkronisasi lagi buat jadwalnya ya, Miss? Betul sekali. Ya, karena kalian gak akan bisa join masuk kelas, kalau kelas akademiknya masih kosong. Betul ya? Iya. Oke, oke. Thank you, Miss. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Ya, gimana? Atlinknya mau dipakai besok hari Kamis ini? Iya. Enggak. Adlink itu dibuangkan untuk official kelasnya ya, disesuai kelas kalian kalau besok ada kelas, ya kalian bisa langsung menggunakan atlink. Tapi kalau kalian bisa login sekarang ya, kalian bisa coba-coba sekarang, buka sekarang gak apa-apa. Tapi besok official kalau ada yang kelas, besok hari Kamis kalian sudah menggunakan atlink. Berarti sekarang tugas kita yang belum ada kelas tidak ditemukan, berarti tugasnya itu harus mencari dosennya untuk sinkronisasi ya, Miss? Betul. Di kelas akademik sebelah kiri ya. Iya, baik. Terima kasih. Maaf. 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 ini kalau di saya ada di kelas akademik yang sebelah kiri itu ada jadwal kelas untuk besok, Mem. Tapi di sini tuh tulisannya pertemuan telah selesai. Berarti untuk kelas besok itu saya tunggu sinkronisasi yang ulang lagi gitu ya, Mem. Jadi dosennya. Kalau itu bisa jadi dosennya lagi trial, mencoba. Mem. Karena kita disini gak cuma kalian saja yang lagi nyoba, dosen-temen juga sambil belajar juga mencoba juga. Terima kasih ya, Mem. Mem, berarti ini untuk saat ini kita harus menggunakan laptop dulu ya, Men, ya? Iya. Untuk saat ini biar lebih pas, biar lebih fit in, kayaknya biar lebih optimal menggunakan PC atau laptop. Oke. Terima kasih, Mem. Men, ini kan itu tadi kan ada disuruh scan barcode itu gimana ya? Atau gak usah? Iya. Untuk scan barcode untuk kedepannya betul nanti akan ada presensi menggunakan scan barcode yang dimana itu tidak bisa di copy misalnya teman-temannya ada yang telat di copy gitu kan itu nanti akan ada tetapi masih on progress masih dimaksimalkan penggunaannya tapi untuk saat ini absen nanti dari dosen tersebut melalui adlink juga akan dimention nama-nama kalian dari dosen tersebut. Thank you, Mem. Miss, saya mau nanya. Jadi, kemarin itu di kelas saya itu dosennya sempat uji coba juga jadi kita kelas pakai adlink ini dan beberapa mahasiswa itu ada yang belum bisa masuk ke adlinknya. Username-nya sudah benar NIM dan password-nya sudah benar tahun, bulan, tanggal. Enggak, satu-dua orang aja sih, Mem. Nah, itu tapi harus tahu dulu itu tulisannya apa. Maksudnya penjelasannya dia enggak bisa join itu karena apa. Kalau misalnya Farma Dian NIM-nya tidak link-in atau sinkron ke adlink berarti matters tersebut bisa dijelaskan nanti di checkbox atau info gitu dari Zalva seburuk. Saya sudah pinjam salah satu akun teman saya yang enggak bisa dibuka kemarin itu di sini tulisannya username dan kata Sandi tidak valid. Nah, ya berarti itu kesalahan mungkin dari sistem. Jadi bisa di sampahkan di chat box ini ada link-nya Google Drive. Oke. follow up. Oke. Thank you, Ma'am. Sama-sama. Ada lagi? Ma'am, aku mau nanya kalau mau mencari aja. Berarti nanti kalau misalnya dosen yang upload materi ataupun rubes itu bisa muncul di notifikasi adlink-nya ya, ya, mu? Exactly. Oke. Terima kasih, Ma'am. Oke. Sorry, Ma'am, mau tanya. Yes. Iya, jadi kalau di kelas saya marketing 221SP itu ada beberapa murid yang di kelas akademiknya belum kesinkronize termasuk saya. Jadi, beberapa sudah tapi ada yang belum kalau seperti itu kita email dosennya sendiri apa bagaimana, Ma'am? Yang name-nya tidak bisa sinkronize jadi gak bisa join ya, gak bisa login gitu. Jadi, di kelas akademik yang di bagian kiri itu kosong dosennya kelas tidak ditemukan. Kalian maksudnya belum menerima name tersebut atau bagaimana? Jadi, gak ada link apa-apa sih, Ma'am, ini jadi kalau misalkan di saya tampilannya kan untuk join kelas kan melihat kelas akademik yang ada di sebelah kiri kan, ya Ma'am? Iya. Nah, di situ saya cuma tulisannya kelas tidak ditemukan. Ya, tadi tadi udah memjelasin mohon maaf. Iya, tapi untuk beberapa teman saya ada sebenarnya Ma'am gitu. Jadi, di kelas kita sebenarnya sudah ada yang ada kelasnya tapi ada juga yang gak ada sama sekali kosong gitu. Oh, oke. Apakah di subjek yang sama? Iya, jadi kalau di kelas saya cuma muncul tuh finance teknologi sedangkan ada beberapa murid yang gak muncul sama sekali gitu. Arela itu kaitannya bisa jadi teman kamu mungkin baru isi KRS kalau dia isi KRS-nya telat akan ada masalah yang seperti tadi Arela saya sampaikan tapi kalau misalnya ternyata isi KRS-nya udah lama tapi seperti itu coba nanti tolong minta temannya lapor email email-nya nanti saya kirim di chatbox dan CC-nya juga saya kirim begitu ya Arela ya tapi teman kamu baru KRS-nya kalau tidak karena kalau baru bisa jadi progres migrasinya masih dalam proses begitu Arela jadi kalau misalkan seperti masalah KRS besok kita kelasnya bagaimana ya oke nanti kita akan sampaikan ke dosen bahwa kalian akan di-sharekan username dan juga maksud saya password ID dan password Zoom-nya untuk sementara kalian masuk sampai nanti nama kamu masuk ke dalam absensi oke baik terima kasih nah karena kalian perwakilan kelas tolong kalian yang paling aware untuk liatin teman-temannya ya jadi ingetin juga dosennya bahwa mungkin ada beberapa teman kalian yang baru isi KRS jangan sampai dia ketinggalan kelas begitu ya oke baik ma'am terima kasih ma'am ma'am maaf menanya kalau misalnya besok pagi baru dicoba dan ternyata memang ada beberapa yang ada kendala misalnya karena dia bukan pakai laptop terus abis itu ada masalahnya tadi akun kurang masuk itu nanti hubunginnya ke siapa ya biar bisa langsung diurusin oke nanti pertama ke dosen tersebut dulu ya Kya Miss Cynthia ya betul ini saya kasih di chatbox kalau kalian ada komplain tentang username dan password yang tidak bisa digunakan itu komplainnya ke email saya ketik ya disini ya nanti CC-nya ke akademik oke ma'am ya tapi jangan langsung jangan langsung ini ya maksudnya kalian harus tunggu sampai besok kan kelasnya baru mulai besok misalnya pagi begitu ya kalau misalnya kelasnya setengah sembilan coba cek nanti jam delapan kalau jam delapan belum ada baru email begitu ya oke baik oke mungkin kalau misalnya lebih jelas lagi kalau misalnya ada pertanyaan yang tadi Miss Cynthia jelaskan ya bisa langsung email ke email tersebut oke Miss masih menggantikan dari akademik yang di email waktu itu kan oke gimana buat jadwalnya kita masih mengikuti yang dari akademik yang waktu itu dikirim lewat email kan Miss jadwal perkuliahan iya iya masih sama masih belum berubah kan Miss maksudnya belum kamu bisa lihat jadwal kuliah kamu yang tadi sebelah kanan kan tadi sih saya coba buka nggak ada ada jadwal itu pasti ada kalau kelas akademik baru bisa ada di sebelah kanan ya tadi coba aku coba buka lagi ya Miss sorry tiap login harus konek ke perguruan tingginya dulu ya atau iya betul betul kalau yang berbicara alas PR username sama passwordnya username username itu kan tadi name tadi kan Greta password birthday masih default belum ganti oke Miss thank you sama-sama ya jadi ini pas saya lihat tadi anggotanya itu anak kelas saya ada dua orang yang belum ke daftar gitu jadi ngelapornya ke siapa ya oke tadi yang sesuai penjelasan Miss Cynthia bisa masuk ke email yang di share ya Miss ya betul saya sudah saya sudah kasih emailnya itu miss m-i-s-t-l-s-p-r-dot-edu sesenya sesuai dengan jurusan kalian ya akademik-dot-a akademik-dot-b atau akademik-dot-c exactly oke kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri biar reportnya ini nanti bisa kalian ulang atau kalian bisa lihat di streaming YouTube supaya tidak terlalu lama oke Miss mau tanya dulu dong oke terakhir itu kelasnya bakal digabung lagi atau gimana ya kelas ini gabung kelas ini gabung terima kasih Miss sama-sama oke sama-sama thank you Zaza oke untuk saat ini mungkin sampai sini dulu training kita ya nanti kalian bisa sampaikan info tersebut terhadap teman-teman yang lain bahwasannya besok sudah harus menggunakan add link so that's why kalian bisa infokan sarankan untuk mencoba hari ini juga untuk login ya jadi besok tidak terbata-bata bagaimana ini bagaimana tadi menggunakannya jadi kalian terus menuju untuk mengajarkan oke siap siap thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am iya ma'am nanti di share yang tadi di akun di akun LSPR yes betul makasih ma'am sama-sama gue Ria ma'am ma'am sebelumnya kalau misalnya saya sudah kontak ke dosennya itu nanti otomatis dosennya akan ngecek sendiri untuk sinkronisasinya betul secara logikannya tidak akan mulai kelas kalau tidak ada ruang kelasnya begitu saja oke baik terima kasih mem PPT-nya ditunggu ya mem mem sorry mem mem mau nanya mem apakah bisa